Sarangul heta, uriga mana, jiu-jimotar, chuwagi deta Heyo, dan kita akan melanjutkan soal nomor 7 ya, latihan 2, didik 2 Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Ya, jelaskan alasanmu Ya, mungkin ya, jawabannya mungkin Jadi mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X Jadi kalau kita sketsa gambarnya tuh, kadang ada yang bentuknya seperti ini Ya, kalau ini grafiknya Jadi gambarnya bisa kadang di atas ini Ya, dia seperti ini Grafiknya bisa seperti ini Ya, ataupun kalau kita sketsa, bisa saja bentuknya yang seperti ini Ya, yang dia di bawah Dia di bawah disini Grafiknya seperti ini Nah, itu tidak kena Tidak memotong sumbu X ini kan, X Ini Y Ini X Ini Y Jadi, ada kemungkinannya bisa ya Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jawabannya bisa Jadi dia bisa di atas sumbu X Ataupun di bawah sumbu X Jadi modelnya seperti ini Nah, penyebabnya dia bisa seperti ini Itu tergantung nilai diskriminannya Jadi tergantung nilai diskriminannya Diskriminan itu adalah B kuadrat Min 4AC Ya, bentuk pesamaan kuadratnya kan ini AX kuadrat Tambah BX Tambah C Sama dengan 0 Ya, jika Kedua ini kasus ini terjadi Maksudnya dia tidak memotong sumbu X itu terjadi jika diskriminannya kurang dari 0 Jadi dia tidak memotong sumbu X Diskriminan tidak memotong sumbu X Kalau model seperti ini Berarti ini A-nya lebih dari 1 Kalau yang model seperti ini Ini A-nya lebih dari 1 Kalau yang seperti ini Ini A-nya kurang dari 1 Berarti ini A-nya negatif Ya, A tidak sama dengan 0 ya Ini A tidak sama dengan 0 Jadi tidak boleh 0 Kalau 0 berarti bukan persamaan Bukan fungsi kuadrat Tapi dia fungsi linear Jadi alasannya seperti ini Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jawabannya mungkin Jadi tergantung nilai diskriminannya Jika diskriminannya kurang dari 0 Maka grafik itu tidak akan memotong sumbu X Nah, grafik itu bisa di atas sumbu X Jika A-nya lebih besar dari 0 A-nya lebih besar dari 1 Dan diskriminannya A-nya positif lah ya Lebih dari Lebih dari 0 aja deh Bukan 1 Lebih dari 0 aja Kalau ini kurang dari 0 Ya Tapi tidak boleh 0 ya Kurang dari 0 Tapi tidak boleh 0 Berarti dia minus Ini positif Ya, setengah Boleh juga Yang penting dia positif Dia akan di atas Kalau ini dia bawah Kalau A-nya kurang dari 0 Alias A-nya negatif Jadi yang soalnya min Berapa-berapa gitu ya Dan diskriminannya kurang dari 0 Pasti kondisinya tidak memotong sumbu X Oke Nomor 8 Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat Tidak memotong sumbu Y Jelaskan alatmu Tidak memotong sumbu Y Ya Kita lihat dulu ya Bentuk umum persamaan kuadrat Itu adalah Fungsi kuadrat ya Itu A-X kuadrat Tambah B-X Tambah C ya Jadi Y sama dengan Jadi Y sama dengan Seperti ini Nah Dia memotong sumbu Y itu Jika Ya kita bisa cari potong sumbu Y itu Tergantung dari sini C-nya Jadi kalau kita masukkan X-nya 0 Dia pasti ada C-nya Kalau dia bentuknya seperti ini Dia pasti melalui C Baik dia positif atau negatif Tapi kalau seandainya bentuknya Y sama dengan seperti ini A-X kuadrat Tambah B-X Kayak gitu aja Berarti C-nya tidak ada Aries 0 Berarti dia tetap melewati Pusat 0,0 Kalau ini kan Ini adalah 0,C Titiknya ya Kalau yang ini titiknya adalah 0,0 Jadi pasti melewati Sumbu Y Jadi kalau kita gambar Ya Ini X Ini Y Jadi kalau misalnya dia C Ya disini Dia pasti melewati sumbu C Dia melewati Nah ini C Ini C Tapi kalau misalnya dia begini Ya Ini begini contoh ya Nah ini dia melewati 0,0 Selalu kena sumbu Y Atau gambar yang lain Kita sketch-ah lagi Dia bisa aja seperti ini Nah dia pasti kena Minus C Ada suatu nilai Kalau enggak dia bisa begini juga Dia bisa begini juga Bisa Ya dia pasti melewati Satu buah titik Ya jadi Apakah mungkin grafik fungsi kode Tidak memotos Sumbu Y Jawabannya tidak Mungkin Jadi tidak Mungkin ya Jadi tidak mungkin Ya pasti melalui Sebuah titik Pasti melalui sebuah titik Apakah 0,0 Ataupun 0,C Ataupun 0,min C Negatif C ya Jadi tergantung Nilai konstantannya Yang bentuk ini Ya jadi jawabannya Tidak mungkin Nomor 9 Apakah mungkin grafik fungsi kode Memotong sumbu X Pada 3 titik koordinat berbeda Jelaskan alasan Oke Ini jawabannya Tidak mungkin ya Tidak mungkin Tidak mungkin Jadi tidak Mungkin Ya Karena gimana Pesamaan kodat ya Solusinya cuma 2 Jadi Solusi dari pesamaan kodat itu X1 dan X2 Cuma ada 2 nilai X Jadi tidak mungkin Ada Memotong sumbu X Pada 3 titik Jadi kan begini Gambarnya bisa aja begini ya Jadi yang pertama itu Kalau kita gambarkan Grafiknya Sketsanya Dia pertama bisa model Seperti ini Ya Yang kedua Dia bisa seperti ini Ya Pas Yang ketiga Bisa yang seperti ini Ya Ya Bisa seperti ini Dia kena 2 titik Yang berbeda Jadi maksimal Dia memotong sumbu X Pada 2 2 titik Ya Ini tidak memotong sama sekali Ini menyinggung sumbu X Di 1 titik Ini memotong sumbu X Di 2 titik yang berbeda Ya Jadi Solusinya cuma 2 Kalau misalnya sama Dia akan seperti ini Jadi solusi kembang Ini terjadi Jika D Kurang dari 0 Ini adalah D Sama dengan 0 Kalau yang ini adalah D Lebih dari 0 D itu apa D itu adalah diskriminan Jadi D itu Diskriminan Itu sama dengan B kuadrat Min 4 AC Dengan persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Ya A adalah koefisien pada X kuadrat B adalah koefisien pada X C itu konsantrat D itu adalah diskriminan Jadi seperti ini Jadi hanya ada 3 kondisi Grafik fungsi kuadrat Itu tidak memotong sumbu X Menyinggung sumbu X Alias memotong sumbu X Di 1 titik Lalu memotong sumbu X Di 2 titik Jadi tidak mungkin Pada 3 titik Ya ini alasannya Soal yang terakhir Nomor 10 Apakah mungkin Grafik fungsi kuadrat Memotong sumbu Y Pada 2 titik koordinat berbeda Jelaskan alasannya Ya Ini sudah jelas jawabannya Tidak Mungkin ya Tidak Mungkin Ya sudah dijelaskan juga Di soal-soal sebelumnya Jadi ini tidak mungkin Ingat bentuk Pesamannya adalah seperti ini Y sama dengan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Ya Atau bisa juga Bentuknya yang Y sama dengan AX kuadrat Tambah BX Nah Ini bisa plus bisa min Bisa plus bisa min Jadi titik potongnya Kalau saya kasih satu lagi Ini misalnya min C Lalu satu lagi yang tidak ada C nya AX kuadrat Tambah BX Begini saja Ya Nah kalau yang plus C Ini titik potong pada sumbu Y nya Adalah 0,C Positifnya ya Kalau ini negatif adalah 0,negatif C Sedangkan ini yang tidak ada apa-apa Dia pasti akan melalui pusat koordinat Yaitu 0,0 Jadi model gambarnya itu Kalau sketsa grafiknya Dia akan melalui Contoh misalnya Gini Iya Dia kena yang positif disini Ini C Lalu ya contoh yang kedua Dia kena 0 Misalnya seperti ini Ya Lalu yang Ini Dia kena negatif Misalnya dia disini Ya Ya disini Min C Ya seperti ini Ini X,Y,X,Y,X,Y Jadi jawabannya adalah Tidak mungkin Jadi dia hanya pada satu buah titik Apakah titiknya itu adalah 0,C Kalau C nya plus Atau 0,min C Negatif C Kalau negatif Dia pasti di bawah Melalui sumbu Y negatif Ataupun Kalau dia tidak ada Konstantannya Berarti dia melalui pusat 0,0 0,0 itu bisa juga Gambarnya tidak seperti ini Bisa aja gambarnya yang lain Seperti Ini ya Misalnya dia kayak gini Dia kayak gini Kayak gini Dia melalui 0,0 Misalnya kayak gini Naik Ini contoh ya Dia melalui 0,0 juga Bisa seperti ini Ya Oke Jadi jawabannya adalah Tidak Mungkin Jadi hanya ada pada satu titik Ya selesai untuk latihan 2.2 Jangan lupa di like Share ke kawannya Subscribe bagi yang belum subscribe Dan Ya nantikan video selanjutnya Yang 2.3 Bye 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 Terima kasih.